Jika teman-teman mendapatkan ancaman kalau misalnya DC lapangan bakal mengunjungi RT ataupun RW kalian dan akan melaporkan kalian atau pura-puranya meminta izin untuk menaki kalian, teman-teman sebenarnya tidak perlu khawatir. Karena ini adalah biasanya jebakan-jebakan yang memang sengaja dilancarkan oleh tim penagihan pinjol tujuannya simple, tujuannya sangat sederhana yaitu membuat kalian resah dan takut. Resah takut gimana? Kan yang dikunjungi RT RW, bukan kita. Kenapa kita yang takut dan kenapa kita yang resah? Simple, mereka mengincar rasa takut bukan keberanian kalian menghadapi bahaya enggak, tapi rasa takut kalian akan rasa malu. Ya, orang kalau permasalahan pinjol punya utang, kalau orang lain tahu pasti malu kan? Nah itulah yang diincar oleh DC-DC pinjol tersebut. Dan biasanya yang melakukan itu bukan dari DC lapangannya asli, tapi dari biasanya tim yang ada di kantor atau mungkin desk kolektor gitu ya yang menghubungi kalian via telepon, via WA dan itu bukan DC lapangan yang akan datang. Tujuannya adalah membuat efek kejut atau membuat efek takut dari teman-teman sehingga pada akhirnya teman-teman akan mencari solusi, mencari cara agar bisa bayar secepatnya. Itu yang strategi yang seringkali diterapkan seperti itu. RT RW pun sebenarnya tidak akan peduli juga kalau memang beneran datang dan para DC-DC pinjol ini kan berpengalaman juga ya. Harusnya mereka juga tahu, enggak semudah itu mendatangin RT RW hanya untuk masalah hutang-hutang kayak gini. Yang ada tetap RT RW pasti tidak akan mengizinkan jika ada penagihan-penagihan seperti itu, karena akan memicu keributan dan lain sebagainya. Dan kalaupun iya, harusnya kemungkinannya udah kecil banget sih sekarang. Jadi enggak usah takut terkait hal-hal semacam itu. Itu hanya gertakan aja, itu hanya ancaman aja, yang mana jarang sekali terjadi. Tapi template-template kayak gini udah dari dulu banget. Jadi mereka itu enggak mudah loh, menagih ke kalian itu enggak mudah. Mereka itu pasti juga banyak pertimbangan juga, cuman kelihatannya galak, kelihatannya aja kayak seram gitu. Padahal mereka juga was-was juga gitu loh, kalau mendatangin nasabah yang gak lebih kalau pada nekat gimana gitu kan. Intinya sih kita enggak boleh terlalu terlihat takut, enggak boleh terlalu terlihat enggak ngerti apa-apa. Teman-teman harus banyak pelajarin, teman-teman harus banyak membaca aturan. Sehingga teman-teman bisa mendapatkan atau mempunyai solusi-solusi yang terbaik dalam kasus ini. Terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Mohon maaf jika tidak salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.